Halo brother, gue baru aja dapet chat nih dari Kang Soma, dia nanya bang kok iPhone gue belum ada update iOS 17 Lalu gue balik tanya, emang iPhone lo itu iPhone berapa? Dia jawab, padahal iPhone gue iPhone 12 mini, gue bilang yaudah tonton aja video gue Dan mungkin lo juga punya pertanyaan yang sama kayak Kang Soma yang satu ini So, akan gue jelasin di video kali ini Di channel ini gue bahas iDevice dan iOS Kalau lo punya minat yang sama, langsung aja aktifin tombol subscribe Oke, banyak banget yang masih nanyain nih, kenapa iPhone-nya belum dapet update iOS 17 Jadi ketika masuk ke setting, pilih general dan cek software update, ternyata gak ada update untuk iOS 17-nya Dan di video kali ini gue akan kasih jawaban, juga akan kasih gambaran supaya lo lebih paham lagi By the way, iOS 17 yang kemarin dirilis itu bukanlah iOS yang sudah ofisial, tapi masih versi beta Sebelumnya pastiin dulu iPhone lo adalah iPhone yang sudah support iOS 17 Dimana iOS 17 itu hanya support mulai dari iPhone XR, iPhone XS, dan iPhone XS Max sampai iPhone yang terbaru Jadi kalau iPhone lo, iPhone 8, iPhone XS, iPhone 8 plus apalagi iPhone 7 ke bawah Itu udah jelas tidak akan kebagian versi iOS 17 ini Jadi pastiin dulu iPhone lo itu iPhone apa, tipe berapa Kalau iPhone lo ternyata iPhone XR ke atas Dan belum dapet iOS, sabar memang belum ofisial seperti yang tadi gue udah katain Lalu versi yang sekarang bisa diinstal di banyak orang, banyak tutorial, banyak YouTube Atau mungkin di forum-forum Facebook, forum-forum Telegram, dan lain sebagainya Itu adalah versi beta-nya Dan kalau gue bisa analogiin, untuk versi beta itu kalau di makanan, kalau dalam sebuah hidangan Versi beta itu versi yang masih dimasak sama si chefnya Masih diicip-icip gitu ya, belum final bisa disajikan Mungkin aja nanti kurang garam masakannya itu Kurang air, kurang kecap, atau mungkin kurang bahan-bahan yang lainnya Jadi ditambahin dulu biar enak untuk dimakan, untuk disajikan Itulah yang dinamakan versi beta Sementara nanti versi ofisialnya itu adalah Kalau dianalogikan sebagai makanan, makanan yang udah siap saji Rasanya udah pas, udah enak, udah lezat Jadi bisa dihidangkan ke semua orang yang siap untuk menyantapnya Kurang lebih kayak gitu Jadi kalau lo pake versi beta, mungkin aja nanti bakal banyak bug di iPhone lo Banyak error, banyak hal-hal yang mungkin gak terduga Dan sangat gak disarankan kalau lo iPhone-nya lo pake buat dial driver Buat diinstal versi beta Karena cukup beresiko khawatir mengganggu kebetulan lo, keperluan lo dalam meng-operate iPhone lo So, kalau gue boleh saran ke lo, lo sebaiknya sabar aja Tunggu aja versi public betanya nanti di awal bulan Juli Atau versi ofisialnya aja sekalian Jangan ambil resiko dan bikin repot diri sendiri daripada nanti lo nyesel Tapi kalau memang lo penasaran dengan fitur-fitur barunya Udah ngebet, jadi gak ada salahnya lo coba mulai install versi beta ini Buat tutorialnya, lo cek aja video gue yang kemarin-kemarin udah di-upload Lo bisa cek linknya di deskripsi buat tutorialnya Selain itu, gue juga pengen share ke lo dalam proses pembuatan sebuah sistem operasi Update-update terbaru dari sebuah sistem operasi itu melalui proses yang cukup panjang Kalau Apple sendiri ada proses beta, ada proses rilis kandidat atau versi RC Lalu terakhir adalah rilis ofisial Untuk versi beta sendiri juga akan proses yang cukup panjang Ada beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, sampai beta-beta yang memang tidak terbatas Bisa cukup 3 beta aja, sampai beta 3 maksud gue Bisa juga, bisa sampai beta 5, beta 6 tergantung kebutuhan dan bugs-bugs yang ditemuin dalam proses perkembangannya Sementara setelah versi beta akan masuk ke versi RC atau rilis kandidat Kalau versi RC itu, salah struktur memang udah mirip banget sama ofisialnya Mungkin udah 99% Karena versi RC sendiri ada versi 1 step atau 1 langkah sebelum rilis resmi Kadang versi RC juga ada beberapa tahapan Bisa RC 1, RC 2, dan RC 3 Namun biasanya sih cuma sampai RC 1 aja RC 2, RC 3 itu jarang-jarang banget Dan kalau lo ingat, di kemarin di iOS 16.5 itu ada RC 1, RC 2, dan kemudian baru rilis ofisial Sebentar untuk iOS 17 sendiri yang sedang kita tunggu-tunggu ini Sekarang baru ada di beta 1 Jadi prosesnya atau rilis resminya itu masih panjang Bakal ada beta 2, beta 3, dan seterusnya Sampil versi RC Dan nanti akan dirilis resmi berbarengan dengan iPhone 15 series Sekitar bulan Septemberan Jadi lo sabar aja untuk menantikan iOS 17 resmi akan dirilis sama si Apple Tapi sekali lagi kalau memang lo gak sabar Lo bisa coba install versi beta 1 ini di iPhone lo dengan mengikuti tutorial yang gue udah bikin Dan bagi lo yang udah melakukan atau instalasi iOS 17 di iPhone lo Gimana pengalamannya lo boleh ceritain aja di kolom komentar Coba lo bisa ngasih referensi dan bisa ngasih opini kepada teman-teman kita yang belum mencoba iOS 17 Itu aja informasi yang bisa gue share di video kali ini Thank you for watching Mudah-mudahan bermanfaat See you next video Bye-bye